Apapun yang anda lakukan, ya menurut Tuhan, menurut saya sebagai orang Jawa, keyakinan orang Jawa itu ngomong, saya harus nyapai tidak dilarang, orang tidak dilarang, orang maling baca, orang tidak dilarang, yang ada hukum konsekuensi logis dari setiap apa yang kamu lakukan atau tindakan, ini sampai ngiling-ngiling, setiap apapun sampai melangkah dan lain sebagainya, melakukan tindakan ABCD, mesti diikuti resiko dan konsekuensi, arpomoron yang paranormal, arpomoron yang dukun, yur apapun, tapi siap-siap semua ada konsekuensi dan resiko. Terima kasih telah menonton! antara agama dengan kejawen itu kira-kira bisa sih, bisa sinkron nggak? Soalnya orang kalau sudah fanatik beragama, melihat adanya kejawen itu kan dianggap kronik, musrik, dan lain sebagainya, ya itu bagaimana mas Tunjung, pandangan mas Tunjung, terkait dengan konsep antara kejawen dengan agama, apakah bisa kita sinkronkan? Ya sebenarnya kita pelan-pelan dulu mas, jadi yang disebut kejawen itu kan berapa ajaran atau aturan-aturan atau ngilmu-ngilmu atau pitur-pitur-pitur yang kebetulan karpewong singsaik itu membahas tentang babab Jawa, budaya-budaya Jawa, gitu. Kalau dia ngomongin itu jadi agama, cuma agama ini orang Jawa, yang dijadikan oleh lembaga dan komunitas. Nah ini sih makanya kemarin aja salah paham, aku ngomong tentang kejawen radikal, gitu mas. Kalau pada-pada bisa ngomong Jawa, justru orang-orang kita sendiri yang seharusnya belajar Jawa itu malah ngerusak Jawa. Dengan adanya kejawen. Aku sudah ngomong bahwa Jawa itu bukan sekumpulan, Jawa itu bukan komunitas, Jawa itu bukan sebuah wadah-wadah besar yang terikat. Jawa itu ikatannya mengarung gusti arwalam. Tapi kalau ini sudah dijadikan komunitas, ya podawi agama. Dia akan merasa dirinya paling unggul ketika dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akhirnya, Jumowo. Akhirnya merasa D.E. paling api. Terus akhirnya, jika aku yang aku bilang, aku yang aku tujuin kejawen, orang-orang mesti. Kok sampai disini menyimpulnya aku? Matamu itu penipu, telingamu itu penipu. Jawa itu juga dihujud-hujudkan, tidak bisa dipersepsikan. Itu yang saya. Nah, akhirnya sebenarnya sesuatu itu yang bisa dipandang secara luas dan luas dari hati, ada titik sinkronnya, ada titik sinkron, itu sebenarnya podoh kekeh di Dewi-Dewi. Ibarat yang agama itu merasa benar, yang agama itu merasa benar, agama yang berbentuk kejawen itu merasa benar. Makanya kalau aku ngomong, tidak bisa mengaku-ngaku aku itu merasa kejawen, apa tidak? Kalau aku yang mengaku orang Jawa itu benar, tapi aku itu merasa kejawen. Wah, ini berbahaya podohnya kamu mempercayai bahwa aku itu agama kejawen itu paling apa. Tentu ternyata banyak orang kejawen itu tidak mempelajari Jawa-nya. Makanya oke, ini saya menggemi kejawen yang orang Jawa itu merasa benar. Apa yang digulai. Makanya kalau ngomong, sebenarnya yang disebut-sebut sekarang itu masuk di frasa kejawen itu sudah masuk Jawa modern. Jawa yang asli itu bahasa Jawa kuno itu anggil. Aku belajar urung iso-iso gitu. Terus saat ini tidak ada bentuk kumpulan seringkali itu yang menjadi masalah. Mengatas nama kejawen, terus gue gulik musuh akhirnya. Secara tidak langsung ya. Karena dia merasa ada tandingan yang bersebut agama A, yang radikal dan lain sebagainya. Nah, podoh-podoh radikalnya ketemu apa terjadi? Benturan. Tapi ini agama itu mengundurkan, tujuannya adalah toleransi dan lain sebagainya. dimulai dari dalam batin kita sendiri. Saya yakin, orang-orang yang anggap, dalam tanda kutip, agama-agama yang masih salah menerjemahkan agama tadi. Dia masih radikal tadi. Rasanya, apa-apa ini kepleset Dewi lah. Contohnya kasus-kasus yang sekarang terjadi. Makanya Jawa itu urusan di batin, janji yang apa-apa ini batin, aku ngomong, sejak kita mau ngomong, memang yang orang selaras mesti diresi. Enggak, itu mesti kepleset asam, yang keperu. Ini enggak apa-apa ya. Misalnya kalau, enggak yang mengandalkan bahwa itu ajaran Dewi dileceh dan lain sebagainya. Ya, kutipnya nyapa kok merasa dilecehkan. Kutipnya sapa kok merasa dilecehkan. Gustiwaya orang pernah mengungkapnya merasa dilecehkan kok, kutipnya Dewi kok merasa dilecehkan. Ini nyapa. Makanya enggak yang sederhana, ya hukum secara logika itu boleh dilakukan. Sampai di sini misalnya, aspeknya ya, misalnya nendang abu rampe, nendang sesajen, atau sampai bertindak di wilayah, kan ini fisik tau tuh, sampai bertindak di ranah fisik. Ya tetap ada aturan setempat yang harus bekerja, adat setempat, peraturan-peraturan tentang tata negara, peraturan-peraturan tentang bagaimana hidup ulip di masyarakat. Tetap akan dihukum oleh beberapa aturan itu sendiri tau. Gitu loh, itu harus kegawan. Ini enggak apa-apa. Jadi misalnya, ini memang digodok. sebenarnya agama-agama yang ada di Nusantara itu sendiri sedang diproses untuk masuk kepada dunungnya rosok. Tentang kejawaannya. Karena jawa itu arti menjeruh. Jawa itu aslinya frasa menjelaskan tentang rasa. Tapi naik atribut jawa, aku memang mungkin yang saya sebut kejawaan. Aku tidak mengaku belakang, aku tidak mengaku apa-apa. Itu kan karena mengurus-ngurus budaya kan. Boleh, tapi yang penting hatimu tetap kuduh, resik, hatimu tetap mengurus emosi. Tidak ada apa-apa. Jangan belajar mengilmu kejawaan, mengaku dirimu jawa, tapi gampang emosian. Kan gitu. Ini tidak apa-apa. Mungkin prosesnya saya tidak mau nonton. Jadi, apa-apa? Ya? Ketika hidup itu banyak masalah Mas Tunjung kan. Banyak segala cara itu dilakukan. Kadang pergi ke paranormal, ke dukun, piai, dan lain sebagainya dengan tujuan beliau bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, bagaimana pandangan Mas Tunjung terkait dengan orang-orang yang selalu menggantungkan pada paranormal, dukun, biaya, dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Ya, saya akan membahas satu jagat ini apapun yang Anda lakukan ya menurut Tuhan, menurut saya ini sebagai orang Jawa. Keyakinan orang Jawa itu ngomong, saya tidak dilarang. Orang dilarang. Saya tidak dilarang. Saya tidak dilarang. Ada hukum konsekuensi logis dari setiap apa yang kamu lakukan atau tindakan. Kita sampai mengeliling-geliling. setiap apapun sampai melangkah dan lain sebagainya melakukan tindakan ABCD mesti diikuti resiko dan konsekuensi. Apapun yang paranormal, apapun yang dukun, tapi siap-siap semua ada konsekuensi dan resiko. Akhirnya, saya merasa dihapus saya, 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 dukun, pasu, paranormal, pasu. Ya, tidak apa-apa resikomu. memilih menggantungkan ke orang-orang seperti itu. Aku paling tidak senang kepada orang yang melakukan itu tidak melakukan itu. Saya, saya melakukan yang saya, saya, yang penting, saya melakukan tenang, dan saya berani dan siap menghadapi segala resiko. Itu saja. yang tidak menghadapi resiko, mending rasa. Kejahatan yang paling berat dan dosa paling besar itu adalah keraguan-raguan. Memang. Bagi yang melakukan apa-apa, itu menghadapi memang. Mesti itu menimbulkan malapetaka. Tapi, saya yakin saya, 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 saya sudah bilang sering kali. Apapun yang terjadi kamu siap, kamu terbebas. Karena dirimu kempel. Kamu sudah menjadi kekuatan Tuhan itu sendiri, saya, 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 bisa juga diubah dari api, sehingga api sudah lebih karena ternyata yang lebih baik memang lawangnya api sehingga api baru ini lawangnya lebih baik makanya kalau ada yang mampu, jadi temennya membunuh akhirnya orang yang ngerokok, rosa kemersi jadi panutan, jadi nyatanya seperti itu makanya kalau kamu mau api, pada lawangnya api kita membunuh bab rosa kalau lor-lor ini sudah dikuat karena di sini memang meman-papan, memang rosa ambeda itu hidup diperintah oleh rosa apa yang dia rosa akhirnya hidup itu selalu dan sinergi meman-papan sesuai 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 titik koordinat di mana kamu berada terus yang lor-lor ini ya jahatnya mungkin sudah tidak salah nih mas makanya kembali ini memang penemuan ini ini yang menekan paranormal menekan dukun ini kan apa itu sebenarnya dan pikirannya yang ragu-ragu karena kemerung semua mengoleh kekuatan tinggung gondelan akhirnya dengan kemerungan aku dan lain sebagainya itu sudah nambah mantap hati mas jadi ini kan karena saya jahatnya bukan berarti bukan berarti yang dukun ini karena dirimu itu merasa kehilangan arah makanya butuh kompas peta lagi ini bagaimana cara menyelesaikan ini menghadapi ini kan sebenarnya itu bukan masalahnya yang hilang itu sah-sah baik ini itu tadi semua beresiko apapun saja orang yang berani beresiko makanya siapa yang berani menghadapi setiap siapa yang berani menghadapi setiap reksiko walaupun berwujud penderitaan tapi yang yakin dan madab ya bakal mukti yang ibaratnya dosa itu menurut saya dosa itu ketika satu orang melakukan apa-apa itu dengan keragu-raguan dan mamang gitu jadi kan ini orang yang jelas orang yang tidak jelas orang yang melakukan ini ragu-ragu ini angin-anginan keluruh melakukan sesuatu secara keterpaksaan dan memaksakan ini haram menurut ilmunya orang jawa ya terus masuk di ranah ketiga orang jawa itu ya jadi di ranah ketiga ini frases yang paling angin karena ketika seseorang kuih di dalam dirinya orang yang sareh dan sumeleh atau tidak bahagia ketika manusia itu tidak bahagia dia berdosa karena dia diciptanya dia diciptanya dia diciptanya ketika dia tidak bahagia sebenarnya kamu berdosa seperti ini tidak bahagia mas kalau kamu harus stress karena ini kalau kamu melolak alam ya misalnya jadi alam itu kan sampahnya harus melolak setiap hari itu yang kotor menganggap ampekanmu yang galuh yang stress jadi getaran negatif itu mempengaruhi tertukulan jadi kalau kamu cebloknya gara-gara ampekan kemurung sungguh itu nyambet pikirannya dia pas lewat ngarmu jadi kadang saya saya mau cedak kucah saya membawa sial sialnya itu karena getaranya dia lagi dibawa gitu loh makanya tiga hukum ini bagi orang jalan tidak bisa tinggal loh karena ini disini itu tidak melekat kepada tiga masalah ini hidup itu kamu cederai karena kamu tidak berevolusi barang siapa tidak mau berevolusi atau berhijrah berubah dari pola satu ke pola selanjutnya dia berdosa karena kalau dia mengendek lakunya ngurip mengendek lakunya Allah SWT berdosa 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 itu itu ya tapi ya tidak apa-apa jadi kalau aku kadang orang ketemu orang dukun itu kan masih kosa kata jawa itu kan artinya praktisi dukun itu karena adanya konotasi yang tidak apa-apa itu yang enak dukun cabul yang enak ustadz yang cabul itu tidak apa-apa itu kan cuma frasa bahasa jadi sebenarnya bermasalah bukan konotasi ini karena kalau disebut ustadz ulama itu sudah al-alim al-alim itu sudah bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya itu sudah diharapkan ibaratnya emas itu emas kalau emas ternyata duduk emas sama diomong ini ustadz ulama dukun tapi kok sesuai dengan tarap yang dikatakan itu berarti orang-orang di sini loh iya jadi ini banyak reget itu aja jadi harus harus tahu tentang hukum tata bahasa ini paling penting orang jawa itu harus mardi boso mardi walagu harus mengerti bahasa juga karena bahasa itu mantra getaran agar si jiwa itu bisa belajar untuk ngowat alam padang ini makanya ilmu bahasa itu penting tutur-tutur makanya ilmu jawa itu turun-temurunnya juga bahasa satu yantra itu tulisan tulisan dati sastra sastra dati tutur-pinutur atau sekarang kamu anggot tutur-tinular tapi ini benar tutur-tinular ternyata segala masalah yang turun-temurun ini sampai disalahpahami gara-gara tuturnya salah akhirnya disalahpahami itu hanya berubat ini akhirnya tidak masuk nge-nge-nge-nge-nge sejak itu akhirnya jaman itu yang digabit di sana itu atau di sana itu ya sastra-sastra atau kata-kata benti udari dari orang-orang di rumah Dewi karena guru ini tidak akan menjelaskan itu gitu gitu tapi tapi kalau jadi salah Dukun ini ya jadi aku mengarah ini aku tidak menyalakan orang-orang di rumah itu tidak menyalakan Dukun ini tapi setiap apapun ada konsekuensi yang ada di Dukun itu ada konsekuensi ini kegoda pasien ini yang ada di Ustadz itu ada di goda ini kegoda santri ini dan macam-macam yang posisi Dukun ini itu aku tetap tenang aku tahu dengan resiko yang ada di Dukun yang posisi pasien ini aku menyebabkan resiko karena dia mendatangi posisi seorang Dukun nah ini pahamnya karena setiap apapun di dalam jagad raya itu enak konsekuensi logis ketika kamu melakukan sebuah tindakan treatment apa Mas Tunjung yang harus kita lakukan agar kita ini mampu berdikari tidak setiap ada masalah tidak selalu bergantung pada paranormal biaya Dukun dan sebagainya ya makanya bulat balik ini duduk rosa bahasa paling dijelasin duduk rosa menang makanya aku pertama yang dilakukan ini sabar sadar terus jembar jadi orang sabarnya awet orang tidak sabar harus tidak awet yang sabar kan rentan waktu ini menunggu mengembang banyu seperti orang Jawa sabar ini ibarat banyu di sini belakang-belakang bergantung bergantung tapi yang sabar ini aku tenang menep dan menep itu di sini bergantung yang bergantung 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 urutannya kan gitu makanya yang sabar itu sabar itu sabar yang bergantung sebenarnya ini yang tidak sabar makanya itu akhirnya apa yang bergantung ini itu yang sabar itu itu yang sabar itu lakukan macam-macam kalau kalau menunggu rokok pikir yang bergantung saya itu dengan yang bergantung saya latihan sabar yang bergantung yang bergantung itu yang pertama itu sabar karena sabar dan sadar mereka tidak sabar yang bergantung itu yang bergantung itu baru saya menjaga padang itu yang merupakan itu.